Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu perayaan ketupat yang diperingati oleh umat muslim di Jawa di hari ke-8 Idul Fitri ini pertama kali dikenalkan pada masyarakat oleh Sunan Kalijaga. Makanan yang terbungkus janur ini memiliki makna khusus dalam filosofi Jawa yakni mengaku lepat atau mengaku kesalahan dan laku papat. Hari ini umat muslim di sebagian besar pulau Jawa menggelar tradisi ketupat yang selalu diperingati di hari ke-8 Idul Fitri. Perayaannya pun beragam menggelar kirap hingga makan tumpeng ketupat bersama. Dalam filosofi Jawa makanan yang dibungkus janur ini memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan, laku papat artinya empat tindakan. Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat atau mengaku kesalahan bagi orang Jawa. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang tua. Sementara laku papat adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran artinya menandakan berakhirnya waktu puasa. Luberan atau meluber merupakan ajakan bersedekah untuk kaum miskin. Leburan, dosa dan kesalahan akan melebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan. Dan laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Artinya agar manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin. Sementara itu janur atau daun kelapa muda ini diambil dari bahasa Arab ja'anur yang artinya telah datang cahaya. Bentuk fisik kupat yang segi empat ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahannya, maka hatinya seperti kupat yang dibelah, bersih, tanpa iri, dan juga dengki. Dari Kedirian Wardedik KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!